Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu, dan saya hari ini akan membahas parfum dari minimarket dari Pucel Eau de Parfum. Ada tiga varian terbaru mereka dan saya akan membahasnya di sini. Jadi untuk teman-teman semua yang penasaran, silakan dilanjut. Tiga varian ini melengkapi serisnya Pucel Eau de Parfum. Harganya cukup murah Rp30.000, tapi pas saya beli waktu itu ada diskaun menjadi Rp20.900. Isinya Rp50.000, terus semua parfum yang tiga varian ini tuh ada glitternya. Jadi kalau pas di spray di kulit, ini kulit kita tuh langsung kelihatan mengkilapnya. Jadi dari sekarang saya bilang, untuk yang tiga varian terbaru ini lebih baik di spray di badan. Dan jangan di spray di baju, karena kemungkinan besar ini akan membekas ya. Untuk warnanya sendiri beda-beda ya. Variannya ya saya sebutkan dulu. Ini alpha dengan warna abu-abu yang lebih tua. Kemudian ini beta, beta itu lebih ke putih ya. Kemudian yang terakhir ini yang sigma. Sigma ini warnanya sedikit ungu ya. Dan ini akan saya bahas satu per satu ya. Yang pertama itu dari mana ya? Dari ini saja ya. Dari alpha. Isinya 50 mili ya. Dan alpha ini yang paling manis. Dari tiga varian. Manisnya di sini tuh manis fruity. Yang paling berasa di hidung saya yang pertama itu leci. Yang kedua itu peach. Yang ketiga adalah rapsberry. Di nosnya itu ada wangi peony. Tapi saya hampir tidak bisa merasakan wangi peony di varian alpha. Ini untuk saya lebih cocok dipakai untuk anak-anak remaja. SMA, kuliah. Dan lebih enak dipakai di acara yang santai. Varian yang kedua adalah beta. Ini isinya juga 50 mili. Dan untuk yang beta ini wangi manis kedua setelah alpha. Ini wangi manisnya itu manis fruity juga. Tapi tidak semanis dari alpha. Manis di sini yang terasa itu yang pertama itu rapsberry. Yang kedua adalah cherry. Nah, tipe cherry di beta. Ini tuh mengingatkan saya sama wangi cherry di Evangeline. Tapi saya lupa yang series mana. Yang saya ingat itu pokoknya yang ada nama variannya itu cherry. Nanti mungkin akan saya insert saja ya untuk Evangeline yang mana. Yang tipe cherry-nya itu sama dengan beta. Nah, kemudian di sini tuh ada wangi jasmin. Tipe jasmin di sini tuh bukan tipe jasmin yang strong. Jadi, masih aman dipakai di siang hari. Sama wangi maski pas di keringnya, di dry down-nya. Nah, untuk beta ini wanginya lebih dewasa daripada alpha. Jadi, ini lebih cocok dipakai untuk anak-anak kuliah sama orang dewasa. Untuk dipakai kerja juga oke. Yang terakhir, ini adalah sigma. Dan sigma ini yang menjadi favorit saya di tiga varian yang saya bahas hari ini. Ini wanginya lebih banyak wangi floralnya. Ada wangi sweet tapi tidak semanis dari dua varian sebelumnya. Manis di parfum sigma ini yang paling berasa tuh manis buah pear dan saya senang banget. Di sini tuh buah pear-nya berasa manis berair segar. Kemudian wangi floral di sini jauh lebih enak dan lebih terasa daripada yang dua varian sebelumnya. Kemudian di keringnya itu ada wangi vanilana. Vanila di sini tuh saya suka banget karena tidak terlalu manis. Jadi, dari opening sampai kering tuh saya suka banget sama varian sigma. Dan untuk yang sigma ini enak dipakai dari anak kuliah sampai dewasa. Jadi, yang untuk remaja ya saya pikir yang alpha ini yang paling cocok ya. Kemudian yang beta sama sigma itu untuk saya sih wanginya lebih ke arah dewasa. Tapi sekali lagi ya ini tergantung dari selera. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan untuk parfum Pucel yang terbaru. Tiga varian Eau de Parfum. Yang jelas saya paling suka yang varian sigma. Kemudian yang kedua, yang kedua tuh sama sih antara beta sama alpha. Beta itu memang wanginya ke arah dewasa. Tapi entah kenapa saya agak kurang serak aja sama wanginya. Tidak tahu dari wangi apa yang bikin saya tidak serak. Kemudian kalau yang alpha. Alpha ini terlalu manis. Jadi, agak kurang serak aja saya. Biasanya saya memang suka wangi-wangi manis. Cuman, tipe manis di alpha ini terlalu fruity banget, terlalu remaja. Jadi, kalau dipakai sehari-hari, kurang cocok aja sih, kurang serak. Dan terima kasih sekali untuk teman-teman semua yang sudah menonton video hari ini. Pembahasan dari Pucel. Tiga varian Eau de Parfum yang terbaru. Jika masih ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di review parfum berikutnya. Sampai jumpa, salam wangi. Bye-bye.